serangga ini terus berusaha melarikan diri dan kita lihat ada satu trap yang menutup kemudian satu trap lagi menutup Sampu Rasun Hai kawan jumpa kembali dengan saya di channel Gaya Tani Plans kali ini saya sedang memeriksa kebun saya di bagian tanaman karnipora Penus flytrap si pemakan serangga kita lihat apa yang akan terjadi pada kebun tanaman karnipora Penus flytrap ini dan coba perhatikan kawan di tengah-tengah Penus flytrap yang ukuran kecil ini yang ini ada satu serangga kecil sepertinya dia sedikit terjebak ya serangga ini adalah serangga yang berkaki sangat panjang dan kecil sekali kakinya dan badannya juga tidak begitu besar tidak seperti lalat dan pastinya serangga ini sedang menyantap nektar yang dihasilkan oleh daun penjebak tanaman dan karnipora Penus flytrap kita lihat tanaman ini sedang menikmati nektar yang dihasilkan oleh daun dan Penus flytrap berusaha untuk melahapnya juga tetapi serangga ini karena kakinya sangat panjang masih bisa lolos kita lihat ada satu trap yang menutup tetapi serangga ini tidak berhasil di jebak karena kakinya sangat panjang jadi yang berhasil digigit oleh tanaman karnipora Penus flytrap itu adalah hanya kakinya saja sedangkan badannya masih berontak dengan sayapnya kita lihat juga ke trap ini juga dia berhasil mengecoh trapsnya serangga itu berhasil mengecoh Penus flytrap karena Penus flytrap hanya berhasil menggigit kakinya saja kaki yang tipis dan panjang dan serangga ini masih berusaha meminum nektar yang dihasilkan daun penjebak Penus flytrap kita lihat apakah serangga ini akan berhasil dilahap oleh tanaman karnipora Penus flytrap atau jauh dionai musci pula ya dan kita lihat serangga masih berontak karena kakinya kembali tergigit oleh daun penjebak tanaman karnipora Penus flytrap dan saya akan coba membantunya bukan membantu serangganya ya tapi membantu tanaman karnipora Penus flytrap nya ini adalah kejadian yang sangat jarang tertangkap oleh kamera saya di kebun ini dan ternyata sudah beberapa detik tidak ada aktivitas dari serangga tersebut mungkin dia kelelahan walaupun sudah banyak meminum nektar dari tanaman karnipora Penus flytrap tapi dia juga cukup kelelahan karena kakinya selalu masuk ke jebakan kita hitung berapa kali serangga ini berhasil mengecoh daun jebakan ada satu kali dia masih bisa terlepas karena kakinya yang panjang itu menyentuh trigger dari daun trigger yang membuat daun menutup satu kali dia berhasil menjebak dua kali yang ini lebih besar trapnya dan dia masih bisa lolos kemudian dia minum sebentar lalu tiga kali dia berhasil mengecoh daun penjebak tanaman karnipora Penus flytrap agak kesulitan juga dia untuk mengeluarkan kakinya dan ini dia sudah capek minum nektar dulu saya ganggu lagi dan ternyata empat kali dia berhasil mengecoh daun penjebak tanaman karnipora Penus flytrap ternyata serangga seperti inilah yang sulit dilahap oleh tanaman karnipora Penus flytrap karena daun penjebak hanya berhasil menggigit kakinya saja sedangkan badannya masih leluasa di luar untuk meloloskan diri tetapi sekarang serangga tersebut hingga di daun tanaman karnipora dursera kalau yang ini saya yakin serangga ini tidak bisa meloloskan diri karena daun penjebak dursera sangat lengket tetapi saya ambil saja saya akan berikan untuk Penus flytrap yang lainnya kita berikan dan ternyata sulit masuk juga serangganya hanya kakinya saja yang menyentuh daun pemicu untuk menutup saya masukkan dia lebih dalam lagi dan ternyata Penus flytrap yang inilah yang kali ini mendapatkan rezekinya memang belum rezekinya bagi Penus flytrap yang kecil tadi ya kawan inilah sekelumit keseruan saya dalam memelihara tanaman karnipora Penus flytrap atau Dione muscipula terima kasih sudah menonton jangan lupa tonton video saya juga yang lainnya terima kasih banyak sudah menonton jangan lupa juga subscribe like dan komennya dan sharenya juga sampai jumpa di video berikutnya